Hai para sahabat channel kenalan kita, sebelum kita lanjut jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol navigasinya. Terima kasih. Kiki Saputri bakal bulan madu ke Eropa, dan tunda momongan hingga 6 bulan ke depan. Kiki Saputri dan M. Hairi resmi menjadi pasangan suami-istri. Keduanya melangsungkan ijab kabul di Tribrata, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Januari 2023. Maskawin yang diberikan M. Hairi untuk komika satu ini berupa logam mulia, dan uang, dilansir dari kanal YouTube Intense Investigasi. M. Hairi menyatakan, 28 gram logam mulia, 1 USD, sama uang rupiah 2023. Sesuai tanggal kita nikah berdua, Kiki Saputri menggelar pernikahan dalam tiga sesi yaitu ijab kabul dengan memakai gaun pengantin Sunda. Pada siang hari resepsi digelar untuk para pejabat dengan pakaian pengantin Padang. Sedangkan malam hari, Kiki Saputri akan memakai gaun internasional untuk menerima tamu dari keluarga, teman, dan juga kalangan selebritas. Usai menikah, Kiki Saputri dan M. Hairi sudah merencanakan untuk berbulan madu. Tak tanggung-tanggung mereka memilih Eropa untuk saling memadu kasih. 11 hari, dijelaskan M. Hairi, mereka berada di Eropa selama 11 hari. Dan mereka akan berangkat pada tanggal 31 Januari tahun 2023 pada malam hari. Kita pergi ke Itali, Swiss, Perancis dan Belanda. Papar M. Hairi, mumpung dibayari, Kiki Saputri mengaku ini merupakan perjalanan pertamanya pergi ke luar negeri. Dan ia pun menyambutnya dengan senang. Karena aku kan belum pernah pergi ke luar negeri sama sekali. Mumpung ada yang bayarin. Jadinya ke Eropa, Insya Allah, timpal Kiki dengan candaan. Tunda momongan. Sementara Kiki Saputri dan M. Hairi sepakat untuk tidak terburu-buru untuk memiliki momongan. Mereka ingin menikmati masa-masa berduaan setelah resmi menjadi suami istri. Namun tetap mereka memiliki rencana setelah 6 bulan ke depan. Momongan, rencana kita tunda dulu. Kita mau pacaran dulu 6 bulan, sambung Hairi.